Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ketemu lagi bersama saya di channel tutorial Pesu Bekti channel tutorial tentang perubahan kan BRI oke teman-teman untuk video kali ini saya akan kasih tahu tutorial cara mengisi slip penarikan detailer BRI nah ketika teman-teman ingin melakukan penarikan tunai detailer BRI silahkan teman-teman ambil slip yang warna merah seperti ini di bagian kanan atas ada tulisannya slip penarikan terus dokumen yang wajib dibawa ketika tarik tunai detailer BRI silahkan teman-teman bawa buku tabungan dan KTP asli seperti ini ya teman-teman untuk pengisian slip penarikan itu dimulai dari bagian kanan atas di sebelah sini Oke ya ini langsung saya coba isi slip penarikan di bagian sini yaitu silahkan teman-teman tulis tempat dan tanggal nah ini sebagai contoh celaca 20 Maret 2020 terus lanjut di sebelah sini ya untuk jenis rekeningnya silakan teman-teman di itu dicentang sesuai dengan buku tabungannya ini sepedes jadi yang dicentang adalah simpedes terus dibawahnya ada nomor kening nah nomor kening disini yaitu ditulis sesuai yang ada di buku tabungan terus lanjut disini ada kanca KCP BRI unit yaitu ini adalah tempat pembuatan rekening ini adalah rekening dari celacap jadi saya tulis celacap terus dibawahnya ada nama nama disini ini adalah nama yang tertera di buku rekening dan KTP itu harus sama kalau sudah dibawahnya ada alamat ya teman-teman jadi alamat si penarik ini saya tulis juga celacap terus dibawahnya ada pilihan nih ada tarik tunai dan pemindah bukuan Nah untuk tarik tunai silakan dicentang tarik tunai kalau untuk pemindah bukuan yaitu ketika teman-teman saldonya ingin dipindah ke buku lainnya atau ke rekening lainnya pakai buku tabungan silakan diisi untuk pemindah bukuan terus lanjut untuk mata uang disini dicentang rupiah ya teman-teman terus dilanjut yaitu jumlah nominal yang ingin ditarik ini sebagai contoh saya tulis jumlah penarikan 20 juta rupiah nah seperti ini ya teman-teman terus dibawahnya ditulis terbilang ya ditulis dengan huruf yaitu 20 juta rupiah terus yang terakhir silahkan teman-teman tanda tangan di bagian pojok bawah kanan ini ya di sini ya itu tanda tangan terus dibaliknya juga tanda tangan nah disini itu dikasih dua tanda tangan terserah mau di bagian mana yang penting di belakang itu ada dua tanda tangan di depan ada satu tanda tangan jadi untuk slip penarikan total tanda tangannya ada tiga ya teman-teman di depan satu di belakang dua nah seperti ini ya untuk penulisan slip penarikan Oke sekian video cara penulisan slip penarikan detailer BRI buat teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya saja di kolom komentar kayak teman-teman ikutin terus channel ini karena habis ini masih ada video tutorial selanjutnya tentang perbankan BRI oke terima kasih semuanya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh